Pacaran tuh pasti gandingan tangan, gandingan tangan pasti nonton bioskop, nonton bioskop pasti ciuman Lu kalau pacaran, jaga yang pas pampres gak? Dan saya kan tau kan, gaji wali kota berapa Ya sama saya, kasih yang 5, 4, 3, 2, 1, and close the door Tahu gak, manggil kesang kesini tuh budgetnya berapa coba? 5M loh Belum dikasih loh Belum dikasih loh 5M loh ini budgetnya Kan lumayan buat janji yang depan Itu ada SAP tadi depannya Oh gue ini 1KM gue sekarang di depan Yang dagang-dagang gue jagain Oh binaan ya? Atau itu intel? Jangan dong, nanti ketawa Bro, gue tuh penasaran satu Yang pertama kali mau gue tanya sama lu tuh penasaran satu Apa? Lu tuh kan cowok Iya, masa cewek Cowok nih Cowok itu pasti pacaran Pacaran tuh pasti gandingan tangan Gandingan tangan pasti nonton bioskop Nonton bioskop pasti ciuman Pasti Gak, saya gak nonton bioskop Iya, PPKM ya Pertanyaan gue gini Lu kalau pacaran Jagain pas pampres gak? Ayo Iya, dijaga lah Tetap dijaga Berarti lu gak pernah bisa pacaran Apa ngapain? Gak, lagi mau ngapain? Lagi mau ngapain? Saya anak baik-baik Gandingan tangan gak bisa? Gandingan tangan ya gak apa-apa Dilihatin pas pampres Udah lah mereka udah anak paling sama Oke, oke, oke Kalau anak presiden Bisa gak nakal? Gimana mau nakal? Pijit plus plus Gak, wur Bisa gak? Anak presiden pijit plus plus Gak bisa gak? Gak bisa dong? Bukan masalah gak bisa Alangkah lebih baiknya Tidak Waduh Woy Suci banget loh ya Oh iya emang kok Oke Dugem Enggak juga Lu gak suka dugem? Enggak Musiknya terlalu keras soalnya Woy Jadi Lu gak pernah dugem? Gak pernah Pernah lah ya Kalau dugem gak mungkin Gak pernah lah ya Kok dibilang pernah Bisa bilang pernah Cuma kok Bukan bener-bener Dugem yang sama orang banyak Gitu Ya cuma sama temen Di ini Itu aja Sebelum jadi anak presiden? Iya lah Berarti sama lu gak suka dugem? Enggak 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 Sama mama gue berarti Enggak Buat apa Malem-malem minum Tepar Buat apa Alkohol lu gak minum? Enggak Enggak Iya lah Orang Kalau dibilang pernah minum Pernah pasti Namanya orang pasti pernah Gue juga Tahun baru gitu Minum wine gitu Enggak sih Itu Serius? Enggak Tahun baru tidur Sumpah Oh iya Enggak itu bukan Jadi bukan minum alkohol itu Bukan karena Ocasio Enggak Semakan Karena namanya Anak-anak kan Pasti pengen coba Pengen tahu Ngerokok? Ngerokok? Ya coba Tapi abis itu enggak Enggak juga Enggak 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 Oh gitu ya Namanya Namanya anak kan Kadang-kadang pengen coba kan Biasalah Itu kan hal biasa Pengen coba Tapi bukan berarti Tersuka Udah sekali Berarti lu Anak baik-baik Oh iya lah Lu kan tadi disitu Di briefnya Saya anak baik-baik Oh iya Tapi kok lu gede banget sih sekarang Lu gede banget sih Gede banget sih Gak 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 Gw tuh dulu awal pertama kali ketemu lu tuh kecil loh Ya waktu itu kan masih berat 60 kilo Sekarang udah 82 85 85 Max 85 lah Berarti lu latihan tiap hari sekarang atau gimana? Ya sekarang ya tiap hari lah Weightlifting Weightlifting Tiap hari weightlifting Di istana? Ya di istana Kebetulan ada Ini kan Lungsuran Orang ngomong ya Lungsuran tuh apa ya Ada hibah Bukan hibah tuh Apa ya Ya dari yang lama Saya lihat Oh ada ya Saya pake lah Oh dari anak presiden yang lama Setau saya Ada di istana Yaudah saya pake aja Oh iya Oke Yang penting gak pernah beli Yang penting tidak pernah beli Berarti kesang ini Tipe anak presiden yang Baik-baik Pelit paling Ah kok pelit sih Ya pelit kan gak mau beli yang baru Pake yang lama aja yang udah ada Masih bagus Oh iya pasti Karena mungkin jarang dipake Ya mungkin juga Kok malah julid disini Kok jadi gini sih Oke oke Terus Gue tuh penasaran lagi gini Lu kenapa Gak masuk ke politik sih Kenapa? Kenapa lu gak masuk politik Luh kemarin saya udah siap untuk RI 1 Pala mu Gue kesel banget Gue tuh serius Kenapa lu gak masuk politik Ayo Lu kan Mbak B Bokap Bokap Kan kalau dari Oposisi mengatakan Wah ini dinasti Siapa aja Siapa aja Yang masuk politik Mas Gibran Ya mas Gibran gue tau sih Siapa Bukan masih saudara-saudaranya Pak Jokowi Siapa Kan cuma ada dua ada Yang masuk politik Kakak Ipar sama Oh iya Kakak Ipar Medan dong Kakak Ipar Medan Gibran Di Solo Kenapa lu gak Ya mana Gak ada tempat lagi lu Masa mau Jakarta Bisa sih Kan 2024 kan katanya Umur seo pas 30 Pas 30 Tapi mau gak lu Kenapa Mau gak Ya Bukan masalah Mau gak mau Gak ada yang mau nyoblo saya Enggak serius Lu tuh kepengen gak sih gitu loh Karena gue tuh Ngeliat tipe karakter lu tuh Beda banget gitu loh Makanya Orang-orang kayak saya mah Gak pantas nanti di politik Makanya pantasnya Untuk punya bisnis aja Gak mau tapi lu bener Enggak Bukan gak mau Tertarik Semuanya tertarik Dengan politik ya Lu tertarik 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 Oke Karena dinamikanya kan Wah Gila lah Cuma untuk sekarang Kalau saya ngeliat nih Kalau misalnya mas Gibran Saya kan tau kan Gaji wali kota berapa Ya sama saya Kasih yang Udah gajinya segitu Kena covid lagi Itu kan harus bertanggung jawab Sama berapa tuh Ratusan ribu warga kan Iya bener Bukan ribet Yang mending saya Ya nyantai-nyantai Pengen tinggal zoom call Menikmati hidup Fasilitas tetap anak presiden Makanya Dia fasilitasnya wali kota Wali kota Turun dia Turun loh dia Iya dong Dari anak presiden Jadi wali kota Gaji wali kota Makanya Yaudah Habis itu kan gak boleh Ngurus perusahaan juga kan Karena emang harus fokus untuk Apa namanya Jadi wali kota kan Iya Makanya Tapi gue tuh Sorry deh bro Gue akan Ngomong sejujurnya Gue tidak percaya Kalau lu tuh Bisnisnya gitu Apa? Bisnis begitu tuh Gue gak percaya Bisnis begitu tuh apa? Bisa goreng Iya saya emang ada yang lain kok Saya tidak percaya Kalau anda tuh Cuma bisnis-bisnis itu Gak tahu gue Harusnya apa? Lu tuh Anak presiden tuh Harusnya bisnisnya tuh Batu bara gitu loh Gini aja Paling gampang Namanya kan semua terbuka Masuk aja di Kemenkumham ya Kan PT-nya ada Nanti nama saya bisa Dicek situ semua Ya maksud gue gini loh Gue pernah baca Twitter Ngomong Kesang ini Bisnis-bisnis kecil ini Cuci duit Karena bisnis benernya Katanya Batu bara lah Apalah Inilah Itulah Itulah duit yang Yang bener Nah gue ketika baca Twitter itu Gue begini Ya kalau gue jadi Enak presiden sih Gue mendingan bisnis batu bara Daripada pisang goreng sih Agak-agak bego sih Bisnis pisang goreng Enggak sebenernya gini Ya bisnis pisang goreng itu kan dulu Awalnya Dipakai untuk belajar Kan disitu kan bukan berarti Cuma bisnis pisang goreng doang Kan saya juga punya yang lain Ada saham rakyat Ya wapun kelihatannya Ya bisnis ecek-ecek Tapi setidaknya saya happy Gitu Wapun kesini sendal jepitan ya Tapi kan sendal jepit itu Melambangkan kesuksesan Dari mana? Ya saya ngomong kok Oh iya bener Kalau dia ngomong ya Udah manut aja lah Tapi lu dari bisnis pisang goreng lah Ayam goreng lah Sama si Chef Arnold lah Terus lu bikin itu Siap untuk RI 1 lah Lebih gede mana tuh Pendapatan gaji anda Dengan gaji seorang presiden Gajinya bapak juga kecil Iya Saya kasih tau Rekening saya ke bapak Bapak gak ada duit Beneran Saya ngomong gitu Pabriknya bapak saya beli sekarang bisa Cash Loh iya Karena namanya kan bisnis kan berkembang Sedangkan bisnisnya bapak stagnan disitu Eh bokap tuh boleh bisnis gak sih? Enggak Yang sekarang udah Kenapa gak boleh? Presiden gak bu Nah tapi kan kalau dia udah ada bisnis kan boleh dong Ya tetap berjalan Makanya sekarang dulu di Apa namanya dilungsurin ke Mas Gibran Mas Gibran ke saya sekarang Yang furniture atau apa? Jadi saya yang tanggung jawab sekarang Tapi punya-punya bapak dong? Kalau kepemilikan dah bapak dong Gak boleh? Dah gak megang juga Gak megang atau gak boleh? Emang gak boleh Terus secara peraturan kayaknya udah gak nih Bapak udah gak ikut campur juga kok Di bisnis juga Oh gitu? Iya Jadi bener-bener semua kuasa emang saya semua Tapi kan itu sebelum dia jadi presiden bro Nggak ya Nah kayaknya peraturannya kayak gitu Oh Berarti beneran semuanya cut hanya jadi presiden? Iya bener-bener Jadi bener-bener hanya Ya jadi presiden aja Makanya saya bisa ngomong duitnya bapak sedikit Karena perusahaannya jadi punya anda Iya makanya Keuntungan buat saya Keuntungan buat anda Betul Iya yang saya ngerjain kok Saya ngerjain untung buat saya dong Enggak dong Iya dong Bapak dong Iya bapak saya kadang Ya tak beliin makan aja Loh iya bapak di beliin makan gak seneng kok Kadang saya govutin Enggak terus berbohong Enggak percaya coba di istana tuh ada beberapa kali ke govut itu Itu aku loh Serius Iya Beneran Buat bapak Iya kadang bapak ini Pas pengen apa ya dibeliin Enggak soalnya kayak gini Kan kalau misalnya beli nih Beli kalau misalnya lewat protokol Kan ribet Harus nanti ada check food atau apa Oh lewat saya kan langsung-langsung aja Eh tunggu dulu Kan presiden kalau makan Kan harus ada check food dong Iya makanya harus ada check food Kan ribet itu Prosesnya lama belinya satu jam Berarti kalau bapak lu keracunan gak gerah lu Kalau presiden keracunan Anda yang ngeracunin makanan dong Gimana sih Tapi kan bapak yang minta Kadang nih misalnya aku dari kantor dong Aku bawa sebelah atau apa Itu pasti kadang bapak mama Terus ini sakit perut Ya salahnya bapak nyicipin Perutnya lemah berarti Berarti test food semuanya Tidak ada gunanya Kalau lu tetap gojekin dong Iya emang Masa pas mampres mau ngadang Saya yang bawa Bawa gofood kan gak mungkin juga Sini mas Sini barangnya Sini saya ceknya dulu Gak mau Iya benar sih Iya sih benar sih Berarti ribet ya Apa Ribet ya Iya ribet tapi tetap dinikmati Iya sih Gue tuh ngeliat Oke Lu ngeliat bokap saat ini Kesian gak bro Gue sebagai warga negara Indonesia sih Ngeliat bokap kesian Bukan Bukan masalah kasihan atau apa Tapi emang itu udah tanggung jawab Dan jalan yang udah dipilih sama bapak Yaudah biarin aja Enggak lah Enggak dong Iya Enggak dong Bapak lu jadi presiden gak tau bakal covid Enggak kan mau gimana pun Tetap itu tanggung jawabnya beliau kan Lu tau yang paling kesian gak Apa Pak Nadiemakarim Ini gue mati Kenapa mana judit ke Pak Nadiem Pak Nadiemakarim paling kesian Tapi nanti kalau goto IPO Beliau jadi triliuner Iya memang Cuman kan Dari Gojek Jadi menteri Dia bilangin aja Jadi pengusaha Salah jalan itu Pak Nadiem Gue tuh ngomong sama dia waktu itu Bro Tukannya siap Hari ini lo jadi menteri Besok sekolah Terus lo mau ngapain Mending kan ngurusin gojek aja Iya kan Dia semua ngapain coba sekarang Ayo gue mau ngapain ngurusin laptop Kemarin dimarahin lagi Dimarahin lagi Apapun yang dia lakukan Salah sekarang Tuh saya Allah ke Pak Menteri Ampun Pak Menteri Sorry Pak Nadiem Tapi memang itu yang anda rasakan Iya loh Tapi ada beberapa bulan lah Apa bro Iya kan dari sejak Apa itu Dilantik November kan Dan rumah yang akan November Desember Januari Februari Empat bulan Baru saya akan merubah Yang merubah Maksudnya jadi Homeschooling 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 semua Astagfirullah Kan katanya kalau ini Apa Ngatain presiden tuh katanya Gak bisa dihukum Iya kan Ngatain presiden Gak bisa dihukum Kenapa Loh kan undang-undangnya gak ada Maksudnya gak boleh ngatain presiden atau Kalau ngatain presiden Tidak ada undang-undangnya dihukum Oh oke Kalau ngatain personal Baru ada Baru bisa Oke Jadi kalau misalnya Presiden kerjanya gak becus Presiden brengsek Jadi gak apa-apa Gak apa-apa Tapi kalau Pak Jokowi Ada nama Pak Jokowi nya kan berarti personal ke Pak Jokowi nya Oke Kita tadi ngomong Menteri Pendidikan atau nyebut Nadiem Nyebut Pak Nadiem Aduh ampun Mas Menteri Ya tapi serius Gue tuh mau nanya sama lu tentang ini sih Gue ngetik bokap ya Kan Lu juga tau bahwa Oposisi gila nih Lu kok gak pernah ngurusin sih Gue Ngapain lu Saya kan gak dipolitik Ya tapi lu kan anaknya Kalau dia lagi dikata-katain orang Dia lagi dihina orang Masanya harus support Ngata-ngatain juga Atau apa Bukan Ya support pake GoFood Ngapas gue Gibran kan Wah gitu Kenapa Yuk ikut Lu kan Dia di politik Ya tapi kan lu anaknya Lu kenapa gak belain Misalnya dia Misalnya nih Bapak lu lagi diserang Tentang Apa Apa Pak Jokowi diserangnya Banyak Tapi gini Misalnya akan katakanlah Kalau bantu Bapak Tadi masalah Oh harus karena diserang Oposisi Nanti jualan saya Ngurusnya apa Nanti kekayaan saya Dikejar sama Bapak lagi Mending jualan Gapapain Mending jualan kan Lagi ngurusin politik Pusing Menarik menarik Tapi pusing But it is your dad Nah yaudah Beliau yang ini kok Yang mau disitu Berarti disitu Siap dihujat juga dong Lu gini dong bro Misalnya nih kemarin nih Gue baru baca Yang Bapak Pake baju badui Dikata-katain kan Oh ya itu sama Wartawan apa itu Tirtong Dikata-katain kan Kok lu Diam aja Nuh Ngapain Yaudah Bapak lu tuh Yaudah Bapak juga biasa aja Kok di rumah kok Masa Bapak tiba-tiba Ngamuk banting meja Kan gak mungkin Biasanya Enggak lah Waktu dikatain masalah Bipang Lu kan penjual makanan Ayo Terus Lu kan ngerti dong Tentang makanan Tentang Bipang Lu kok gak Belain Ngapain Lu kalau emang Apa Udah dikatain Udah dikatain aja Tapi Gini om Gara-gara Bipang itu Saya langsung dapet ide Saya lagi bikin ini bisnisnya Apa Ya bukan Bukan babi Kenapa Kan ada yang lain Kita Indonesia Jualan babi boleh Emang muslim boleh jualan babi Muslim boleh jualan babi Enggak boleh Jualan babi Makan gak boleh jualan Kayaknya gak boleh Yang jualan yang haram Kan haram kalau dimakan Enggak tahu Kalau babi dipok-pok-pok haram Enggak dong Enggak sih Enggak sih Enggak sih Enggak apa Ya salah cuci tangan kan kotor Cuma gitu aja kan Cuma dari situ Saya langsung dapat ini Dapat ide bisnis Udah daftarin namanya Dipang sang danamnya Apa Sudah dibawah PT saya Serius Serius Itu bisnis kok Nanti mungkin Insya Allah Dua bulan lagi Apa jualan apa bro Iya Bi kan bisa jadi biskuit Pang panggang Woh Hei Udah tak daftarin tuh Oh gak boleh Nanti saya tanya ustad deh Oh ternyata gak boleh jualan babi Itu kan gak boleh kan Oh Itu kan Ayo udah Nanti kita ngomong salah Biar yang ngomong Biar yang ngerti Itu aja Biar ngomong gitu Kayak muslim Coki Itu kan ngerti Tambah kacau Tambah kacau dong bro Abis dong Tambah abis dong Eh lu kenapa gak bikin youtube lagi sih Kenapa Kenapa gak bikin youtube lagi sih Nah gak ada duitnya Itu kok buat saya ya Tapi gak tau kalau om daddy Kok om daddy saya rasa Bisa beli ini semua Ada menggina youtuber-youtuber Loh enggak saya gak gina youtuber Karena waktu itu saya gak ngerasain Duitnya sedikit Itu aja Tapi kan lu dapet exposure Iya Awalnya emang itu mungkin Batu loncatan buat saya aja Karena lu waktu bikin youtube kan heboh Iya Ya heboh yaudah Abis itu Udah heboh Itu aja Abis itu enakan bisnis Oke berarti Lu Adalah pebisnis Kalau bokap udah gak jadi presiden Tetep bisnis Gak mau jadi Apa Ini gue ngomong gini Nanti tiba-tiba lu Jadi Apa Ketua partai Politikus Lu ya gak tau Tadi kan bilang Tertarik Cuma untuk sekarang belum Oke Tapi bisa ya Ya bisa Cuma Kalau bisa jangan gitu Kalau bisa jangan Tetep bisnis Bisnis aja Bisnis aja Lu gak peduli Dengan Indonesia Berarti ya Bagaimana Gak peduli Pegawai Pegawai saya Pegawai saya Banyak loh Indonesia Punya masalah Dengan terorisme Indonesia Kan ada BNPD Anak presiden Anak presiden Kan anda Saya anak presiden Gak memilih Untuk jadi anak presiden Gak ada coblosan Anak presiden Itu gak ada Kan yang bapak Yang salah berarti Tapi kan Bila lu tertarik Iya tertarik Tertarik Lu liat nih Masalah Indonesia banyak Iya Iya kan Terorisme ada Tapi kan gini Sebagai pengusaha Ya kita Kita selesaikan apa yang bisa kita selesaikan dulu kan Kalau sebagai pengusaha Lu hanya memperkaya diri lu sendiri Ya itu kan salah satunya Yang kedua adalah Kita bisa memperkerjakan banyak pekerjaan kan Untuk orang-orang Lu Iya loh Mau membuka lapangan pekerjaan Iya Kita bisa membuka lapangan kerjaan banyak Itu salah satu yang kita bisa kontribusi buat negara kan Ayo Iya benar Misalnya youtuber juga kontribusi Salah satunya ada Tapi kan lu Tapi kan lu sudah punya duit Apalagi yang lu kerja Gak mungkin anak presiden Susah Iya benar Duit sudah ada Benar Lu usaha cuman buat nyari duit Nyari duit Nyari duit Masa lu gak kepengen Wah saya ingin merubah Indonesia menjadi Memang itu politik lagi nanti jadi wali kota Kayak kakak saya Lu tuh setuju gak sih dia jadi wali kota? Setuju gak sih? Sebenernya Jujur Kok jujurnya ya? Jujur ya Setuju Setuju? Setuju Karena dengan dimana dia masuk ke politik Otomatis kan nanti kan perusahaan harus dipindahin juga kan? Baris Bener gak? Lu pikir lu lalu Bener gak? Disitu Jadi lu satu-satunya Jadi kayak ayo mas Gibran Ayo politik ayo gitu Oh gak bisa punya perusahaan udah dikasihin Alhamdulillah namanya anak soleh kan kayak gitu Membantu 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 bisnis keluarga Membantu bisnis keluarga untuk keuntungan sendiri Iya 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 bagus ya Nanti kalau dia udah gak jadi wali kota atau berhenti dari itu ya kasih saham dikit aja lah Enggak lah kan udah secara hukum punya saya Yah iya iya kan makanya selalu ayo mas nanti ini terus politik terus soalnya orang ngeliat lu tuh beda banget sama dia apa bedanya lu tuh lebih apa ya lu tuh lebih manusiawi lebih geblek makanya gak pantas menjadi politikus kalau jadi pengusaha kan terserah mau ngapain pegawai juga mau protes gak bisa aduh ini orang bayar saya kalau politik jadi wali kota dia geblek kan PNS-PNS kan bisa marah karena kan mereka dibayar sama negara semua berarti it's because you want to still have fun ya emang enak kan kayak gini maupun dengan politik tertarik lu udah ngeliat-ngeliat dari luar aja lu ngebantu gak? ya itu yang bisa kita lakukan adalah itu maksud gue lu pernah gak ngobrol sama bokap tentang politik serius bahwa pak ini kayaknya begini ini salah nih pak ini harus begini pernah gak itu? atau lu beneran at all gak peduli tentang itu? bukan gak peduli karena emang kalau kita di rumah ya kita membicarain yang ada di rumah bukan politik bukan politik bapak gak pernah itu kan kalau itu kan pekerjaan bapak jadi gak pernah bapak pekerjaan ke rumah dia diserang dia diapain dia gak pernah cerita? gak gak usah cerita kita juga udah pada tau kan masa bapak muncul hati di meja makan lu gak pernah maksudnya bertanya ke bapak ayo oke gitu oh pasti bapak gimana keadaan oh oke gak bapak begitu aja paling nanti habis ini kalau kita kelamaan podcast disini saya gak makan siang sama bapak oh iya maaf maaf anda harus oh iya dia jam dia nih jadwalnya sangat amat padat orang sibuk oh iya pengusaha nanti 10 45 mau ditelepon sama ini sama Billy Bun ngapain? gak tau mau telpon deh Billy Bun iya kan ada kerjasama ada kerjasama sama gue ya makanya iya apa di gak usah aja ya apa udah gak usah lah biarin biarin lo ada meeting sama dia iya iya oh lumayan ada duit loh iya temen dia pengusaha semua ternyata yaudah kalau gitu gue gini deh gue langsung aja gue gak mau ngambil waktu lu terlalu banyak kesian gak sama bokap tadi kan gak bilang biasa aja serius nih serius oke gue balik pertanyaannya iya how much do you love him? kalau bisa ini 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 meja nih meja misalnya yang paling gede ya itu kok bisa lebih dari itu bener-bener ya namanya orang toh pasti sayang banget oke tapi kenapa ya gue tau orang toh lo pasti sayang tapi kenapa apa yang membuat lo sayang sama bokap yang this guy is worth it karena beliau bisa membuat saya sekarang ada di sini bisa berdiri sendiri itu karena semua karena beliau lah oke karena dari awal emang beliau udah ngajarin dari kecil lah mau gimana pun kedepannya kamu harus bisa berdiri sendiri tanpa ada bantuan kakakmu tanpa ada bantuan bapak ibumu dan dia tuh punya ambisi jadi presiden gak sih gak pernah kalau dibilang orang selalu bilang ada ambisi sebenarnya kalau namanya orang pribadi semua orang pasti ada ambisi dong cuma gak pernah menunjukkan kayak ambisius itu gak pernah oke gue boleh gak bukan boleh kayak gini gue ini pendapat gue kan gue toh bokap lo deh bener gak kalau gue bilang gini bokap lo itu kan sangat manusia terlihat masa alih abis ini kena undang-undang Bapak Jokowi anda gak jadi deh maksud gue gini bokap lo itu kan terlihat sangat manusia bro manusia biasa banget ya manusia biasa banget tapi sementara di pemerintahan dia pada saat dia pemerintah menurut gue banyak hal-hal ekstrim yang diambil banyak hal-hal ekstrim yang diambil nah gue curiganya gini gue curiganya bokap lo itu diem sangat manusia tapi gila gitu dan bahaya menurut gue tipe tipe orang yang seperti itu karena banyak keputusan-keputusan yang diambil sebenarnya good ya I'm not talking about bad things ya tapi gila gue bisa bicara banyak tentang hal ini gue bisa bicara contohnya gue gak tau kalau lo mau ngomongin apa kalau gak lo just say no contohnya begini or mas di jaman dia bisa habis padahal kalau gue ngeliat tampang bokap lo bukan tampangnya begitu ya kan namanya di politik kan pasti ada hitungannya kan apakah ini nanti kedepannya bagus buat negara selama kalau saya lihat ya selama itu buat kepentingan negara dan aman buat negara ya apapun pasti untuk negara berarti bokap lo itu bukan orang yang lemah aku sebenarnya juga bingung kadang bapak dibilang kelemar lembek tapi dibilang juga diktator yang mana salah satu dibilang komunis tapi dibilang apalagi nah libra kan gak nyambung ya saya biasa aja lihatnya tapi emang selama itu ngelakuin buat negara yang terbaik buat negara pasti iya tapi menurut lo dia soft atau dia keras sebenarnya kalau bapak di keluarga di keluarga lah kita anggap ya di keluarga itu bapak keras keras bapak tuh keras kok galak bapak itu serius iya bapak itu galak tapi galaknya itu yang satu bulan sekali lah satu bulan dua bulan sekali tapi sekalinya galak kita udah anak-anak pasti diam berarti kalau marah serem ya serem kalau ibu itu satu bulan itu mungkin bisa kan satu bulan 30 hari mungkin 60 kali marahnya tapi biasa namanya ibu-ibu kan mengoceh tapi kalau bapak ya sekali marah benar-benar marah jadi kita aduh dua-dua bulan nih gak marah nih udah dekat aduh kabur aja lah bapak itu keras bapak itu keras bapak itu keras oke lu sebagai anaknya nih gak tenang udah berapa-berapa udah gak apa-apa gak apa-apa Billy pun bisa nunggu bisa nunggu lu sebagai anaknya Pak Jokowi lu akan marah kalau bapak lu dikatain apa jawab gak mau gak mau dijawab kalau ini gua gak mau gak dijawab apa ya kan dikatakan kelomor-kelomor biasa komunis pernah PKI eh ya PKI pernah dikatain apa pernah apa yang yang lu marah apa gak pernah soalnya maku gak pernah bukan gini soalnya emang bapak bapak itu ngomong ke keluarga kalau udah ini tuh lu emang sudah resiko dikatain PKI sih sakit loh nah yaudah kalau emang bukan PKI terus kenapa kalian keluarga dibawa waktu itu yaudah kan kita biasa aja yaudah tapi lu akan marah kalau bokap lu dituduh apa gitu deh dituduh apa mau sebenarnya gini bukan mau bakal marah atau enggak cuma emang kita daya dulu dididik udah ini kan resiko udah kita biasa aja gak usah ambil marah gitu oke sampai sekarang kita gak pernah misalnya bapak diajakin apa yaudah biarin mau dihujat apa mau gimana pun kalau saya ngeliatnya kayak misalnya bapak dihujat nih saya ngeliat angle apa yang bisa saya jadiin uang bisnis kan lumayan serius iya karena itu kayak gitu kan udah karena kok gak bukan karena lu gak peduli bukan karena gak peduli karena kayak lebih ke apa ya kayak lebih udah gak usah diambil hati aja gimana gak ngambil hati sih bro sekarang gini deh kita mau jelasin pun pasti orang gak gak mungkin masuk akal tapi emang itu udah udah di udah di kita kan gitu loh gak bisa dong bro ini di timer ya ntar gini deh eh bapak lu jadi presiden kayak anjing goblok sakit kan gak mungkin gak marah dong gak bisa dong enggak itu udah kasar kata-katanya emang bener kasar emang bener kasar emang bener kasar tapi udah biasa aja ya biasa aja terus orangnya lu samperin oh enggak enggak mana pernah gak apa-apa gak apa-apa udah biarin aja berarti lu gak sayang dong kalau gitu ya cara mengungkapkan rasa sayang kan gak harus dari situ tapi lu kan anaknya ya yaudah resikonya kok kecuali kalau bapak bukan publik figur oke terus dibilang bangsa goblok anjing ya itu baru marah yaudah kan sama bapak udah presiden yang dimana setiap keputusan kan belum tentu semua orang seneng ada yang gak suka yaudah pasti ada yang ada yang mengkritik ada yang menghujat ada yang kurang ajar nah yaudah yang kurang ajar yaudah biarin mau gimana kita mengurusin daripada gini daripada kita ngurusin orang yang kurang ajar ini mending kita kerja gitu aja ngabisin waktu ada gak tapi momen dulu ketika pertama kali jadi presiden atau jadi wali kota atau apa you shock kan dan lu ya ada pasti ada nah dari situ bapak itu tadi bilang udah kayak gitu dibodoh amatin aja yang penting kita ngelakuin yang terbaik oke sekarang kalau gue balik ke lu nya kalau misalnya sekarang orang ngomong ya lu sekarang bisnis bisa jalan bisa apa bisa apa iya lu anak presiden gampang nah ya itu memang namanya privilege kan saya mengakui itu lu ngakuin itu iya lu gimana nah itu memang saya mau enggak saya kerja mati-matian ya bullshit juga ya jadi gak kita mau pembelaan gimana pun memang itu pasti ada privilege kan ya pasti ya namanya namanya kita pebisnis kita maksimalin asalkan apa yang kita punya ya maksimalin apa yang kita punya tapi tanggung jawab itu aja makanya saya itu juga bingung mau ngasih seminar webinar ya ini cara kita pihak sukses ala kaisan orang-orang presiden saya makanya gak mau saya gak mau oh gue suka malu gak gue suka namanya privilege harus kita harus ngakuin kan jangan jangan ngaku-ngaku ya ini cara cara kita mendapatkan uang 1 miliar di umur 20 tahun tapi bapaknya punya triliunan uang ya sama aja karena ada tuh orang-orang yang seminar yang mengatakan bahwa ya gitulah mendapatkan uang segini dengan usaha sendiri begini-gini-gini ya tapi bapak lu kaya raya punya link kemana-mana bener dan kalau kita pun gagal yaudah nanti bisa bikin lagi ya ada backupnya itu kenapa waktu itu juga kita aku bikin bikin bisnis pun juga salah satunya gak ada ketakutan karena masih ada bapak masih ada bapak yang dimana dia masih bisa backup lah nah karena ada keberanian itu makanya bisa jadi lu gak malu ngomong begini gue suka ya gue suka nih serius gue salut banget sama lu kalau lu ngomong kayak begini karena gue suka sama orang kayak begini karena gue tau banyak banget orang munafik yang mengatakan bahwa saya usah mulai dari nol saya susah begini ya tapi dia ngomong kalau bapaknya kaya raya punya pulsaan banyak banget dan bisa matuh gitu mau gimana pun emang usaha dari aku pun juga usaha dari nol cuma dari nol misalnya ke 100 nih biasanya orang 0, 1, 2, 3 lu jalan tol tapi di satu sisi kan kita juga harus mengakui ini loh sebenarnya salah satu faktor kesuksesan saya juga ada bapak di belakang saya satu itu dua saya gak ada ketakutan dimana gagal karena kalaupun gagal kita masih bisa bangkit lagi karena bapak masih ini masih ada duit lah kalau orang lain kan belum tentu punya privilege itu juga oh keren sih emang gimana loh emang gak gitu kok harus ngakuin aja harus ngakuin jujur kan karena orang sukses salah satunya ya link itu emang kita harus menggunakan privilege kita semaksimal mungkin tapi tanggung jawab kita aja ya jangan terus buat privilege itu terus buat korupsi ya gak boleh lah gunain semaksimal mungkin lu kalau ngeliat orang korupsi bete nah itu bete lah apalagi itu kemarin apa itu bansos nah itu itu bete lah lu sendiri kenapa gak pernah kelihatan di media ngebantu masyarakat kenapa kita kan bantu dengan cara kita sendiri gitu aja orang gak usah tau karena gak pernah tuh ada berita kesang turun ke jalan bantu orang bantu apa bantu apa itu gak pernah ada berita gua tau gua tau lu bantu orang ada cuma kadang-kadang kan kita juga mau taruh taruh pun di sosial media kita juga kan gak berharap untuk apa media media taruh juga ambil kan juga enggak udah biasa aja kita ngelakuin aja kayak misalnya perusahaan saya nih mereka ngelakuin apa namanya kasih makanan kemana misalnya ke kemana namanya ke Wisma Atlet untuk nuggles untuk yang disana lagi isolasi atau lagi apa namanya yang kena covid kan yaudah namanya perusahaan kan pasti ada ada PR nya mereka pasti bikin video kan hal yang biasa yaudah kayak gitu-gitu aja tapi di satu sisi kan kita ada yang dimana kita yaudah lakuin apa yang kita bisa gitu aja oke oke kalau namanya perusahaan kan pasti ada 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 hal gitu tapi kok kalau yang saya pribadi ngapain di ini sih ngapain di kasih- kasih tau kenapa capek gak buat apa gak masak mau pakai video halo guys saya lagi ngasih makan orang covid gitu buat apa ini ngasih orang yang gak mampu buat apa capek nanti tapi lu sendiri secara itu gimana sekarang gak ada yang tau secara sosial lu tuh gimana sih apa what you do what you do kalau saya lebih ke pendidikan sih lebih ke pendidikan pendidikan kenapa kenapa bukan makanan kenapa bukan orang-orang susah itu di jalanan lu bantu saya ya bener kalau untuk sekarang pasti mereka pasti pengen yang short term kan cuma saya mikirnya lebih yang jangan panjang misalnya ada anak yang kuliah tapi gak ada duit itu yang yang inilah yang saya bantu ada beberapa di sama saya ini sekolah pada pada kuliah semua tapi ya itu lah akhirnya kuliahnya pada online semua kan ya udah biarin cuma itu tadi pengen gimana nanti ya ada generasi yang jauh lebih baik lah kedepannya jauh lebih baik kedepannya nanti misalnya saya bantu satu orang dia bisa sukses kalau bisa kedepannya dia juga bantu orang juga gitu aja keren sih tapi dari tadi yang keren adalah ketika lu mengatakan bahwa ya lu punya privilege sebagai anak presiden ya iya lu gimana artinya berarti Gibran menjadi wali kota pun ada privilege satu privilege karena dia bisa dikenal sama orang lebih cepat itu pun udah privilege apa bedanya dengan seorang artis jadi wali kota karena dia punya privilege sudah dikenal banyak orang tapi bukan berarti kita juga gak kerja tapi itu punya kualitas apa enggak tinggal nanti kalau kita punya privilege mungkin hasilnya kalau kita gak kerja cuma 50% tapi kalau kita kerja keras beneran mungkin hasilnya jadi 200 itu aja masa kualitas diri aja kan ya kayak ginilah Pak 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 Axton Salim yang punya Indokun ya gimana-gimana pun ke apa namanya ayahnya Pak Antoni Salim kakeknya Pak Sudono Salim tapi dia gak mungkin bakal sukses kalau dia juga gak kerja keras juga walaupun dia mau segimanapun punya Alim dia males-malesan di rumah tapi ada ada anak orang kaya bener ada yang hancur ada ya hancur ada ada loh ya banyak lah itu I have a family ini bener gue punya keluarga ada keluarga gue wah ya raya anaknya usaha puluhan kali semuanya bangkrut karena begitu gue teliti gue liat dan sebagainya dia memang gak pengen kerja nah itu cuma pengen coba karena dia pengen coba dia baru apa 5 langkah udah udah diem udah gak ikutan deh gitu ternyata ini berantakan bikin lagi berantakan bikin lagi berantakan jadi orang tuanya nyari duit kayak raya dihabisinnya dihabisin sama anaknya begitu dan wujudnya dihabisinnya untuk bisnis dan gagal terus dan bahkan perusahaan dan bahkan perusahaan dan bahkan perusahaan bapaknya yang dipegang sama dia anjur juga pasti gitu-gitu juga itu tinggal gimana kita mau gunain privilege yang kita punya semaksimal mungkin namanya punya privilege kok gak dipakai itu kan salah satu anugrah dan berkah yang dikasih di atas ini pra-prak nangis atau apa ini oh terharu gue terharu karena gue juga ngomong sama anak gue kemarin kan lo tau cerita lo ngomong sama anak gue gini kamu tuh punya privilege papa kamu kenal banyak orang punya begini jadi kalau kamu gak bisa sukses kamu bodoh ya gitu itu bapak juga bilang goblok kamu udah ada ini lo gak bisa gunain lo gak sukses goblok udah gak ada pilihan lain goblok karena kamu udah curang nih awalnya bukan udah curang ya udah curi start ya udah curi start sendiri udah curi start sendiri tapi gagal tapi bro ada satu penyakit di anak-anak sekarang ini karena sekarang itu mereka udah ngerasain semuanya serba instan bro anak-anak muda yang kecil ini kita dulu enggak iya bener cuma ya gimana kita dengan cara instan itu kita bisa jadikan jangka panjang gitu aja kan ya belajar baru ya hal yang baru karena namanya namanya setiap generasi kan pasti beda-beda semua kita gak bisa gak generasi lama dan generasi sekarang beda anak bayu sekarang aja bisa pada pegang ipad iya sih bener lo tau gak anak gue dulu melihat waktu masih kecil melihat foto album digeser-geser sama dia karena dia pikir kok gak gerak karena udah kebiasaan ipad kan iya kan udah beda udah gini kan udah beda generasi kita gak bisa menggunakan generasi yang lama untuk oke but the problem is kita dulu pernah mengalami susah lu ngalami susah gak tapi gak yang ngalami susah itu zamannya kakak-kakak saya gak jadi saya lahir itu membawa berkah buat papa oh tapi kakak-kakak lu ngalami susah berarti ngalami bokap perjuangan susah ngalamin oke lu gak ngalami susah dan mengertian lu pernah naik pendaraan umum pernah dong gak kalau aku udah gak lu udah gak udah gak mereka masih iya oh ya namanya kan ya kok pas saya lahir udah ada mobil lah tidak ya itu masih udah ada mobil bapak udah punya rumah dulu masih kontrak kayak gitu itu masih lagi brandan ya itu masalahnya mereka kasian lahir duluan salahnya lahir duluan oh jadi lu gak mengalamin hal tersebut berkah buat orang tua berkah buat orang tua berkah buat lu oke last question and after that I let you go ini yang gue pengen tau dari dulu sebagai anak presiden ketakutan lu apa ketakutan apa ya apa bokap dilanserkan enggak 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 apa lagi ya ada ide lagi enggak ada ide bokap dilanserkan enggak biasa aja kok emang emang masyarakat enggak enggak berkenan dengan udah segitunya yaudah emang perhatikan masyarakat tapi bukan berarti terus yang di sosmed rame itu bukan berarti yang ada di sosmed apa yang terjadi di lapangan kan kan beda berarti apa apa ya ya maybe losing our parents wah itu enggak pernah itu enggak berani mikir enggak bisa mikir kalau itu enggak mau mikir enggak mau mikir bisa dibilang masih ada senjata-senjata yang ini bapak kesana tanpa rompi kalau nggak salah bapak enggak pernah mau kita sebagai anak udah hangetin serius enggak pernah bapak lu tuh enggak pernah pakai rompi bukannya protokol presiden enggak 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 tapi waktu itu bapak waktu itu ngomong Ya kalau bapak mati emang berarti udah Jalannya disitu Waktu itu bilang ya bapak mati Anak-anaknya masih hidup Anak-anaknya masih hidup Ya bapak mati tapi pakai rompi Tapi emang Bapak selalu dah Kita pokoknya Menjaga tapi tetap semua Serahin yang di atas Yang penting kerja aja Bokak pernah sakit gak? Alhamdulillahnya Sampai sekarang enggak Masuk angin pun enggak Apa tuh tidur aja cuman bapak jam Tapi bener Bapak tuh enggak pernah masuk angin Habis vaksin saya aja Dua hari Dua hari panas Bapak enggak Lu liat gak sih bokap lu tuh sekarang Kalau di mana Di majalah atau di foto dan di instagram Muka bokap lu tuh Jelek Jelek itu Iya apa namanya Jelek Iya jelek Enggak kelihatan Kelihatan capek lah Kelihatan capek Matanya Apanya Apanya Ya kan Bandingin dulu Ya saya rasa semua Semua presiden Kalau apa Tapi Pak SBY juga Sampai kantongan Apa Obama pun juga Ininya juga Semua sama lah Namanya Orang bekerja Apa namanya Buat satu negara Pasti inilah Pasti capek Tapi alhamdulillah Bapak gak pernah sakit Gak pernah sakit Pakai jamu Temu lawak Berarti ketakutan terbesarnya adalah Kalau Bapak lu ambil ahli bisnis pisang lah ya Itu saya takut sih Itu takut sih Jangan lah Atau Furniture balikin sini Itu gak apa-apa lah Itu kan bisnisnya beliau kan Ambil aja Tapi kalau udah gede ya Dia waktu kecil aja Ini porsi kecilnya Dini ditinggalkan cuma segini Sang udah segini loh Bro thank you ya bro ya Sama-sama Itu is an honor Banget Lu Mau dateng Om boleh Kan dari tadi kan Om dia terus yang tanya Pake singletan gini Gak dingin dong Ini AC loh Di atas Loh Saya tuh AC Sengaja diarahkan ke bintang tamu Gak kena juga kok Gak kena juga Pertanyaan gue bukan gitu Kenapa gak singletan dong Lu bicep lu udah gede gitu Nanti kesaingan Pokoknya tadi Apa-apa ininya Agak gede yang sedikit Oversize Biar takutnya gak ini Gak ini ya Tapi pertanyaan lu Karena ngomongin singletan Gue tanya Lu mau sampai Lu targetnya apa nih Ini ini badan Ini mau ngurusin badan kok Lean Iya mau lean Berarti lu bulking dulu Terus lu mau ngelin Enggak sini keman Enggak lu mau jadi apa sih Bintang model iklan cana dalem Apa sih Enggak Setidaknya gini loh Misalnya kan nanti Mau renang nih Renang Keren sendiri Pada orang juga gak peduli Enggak peduli Orang gak peduli Kita peduli Kita pagi-pagi peduli Yang lebih bahagia kan Kalau kita Kita lihat Setidaknya ngeliat kaca Waktu cuci Salam sama Semuanya keluarga Salam sama bokap Kalau ketemu Salam sama nyokap juga Kalau ketemu Sukses terus Eh Satu hal Lu gak pernah ngajakin gue bisnis sih Lu ngajakin gue bisnis Dan lu kabur Enggak Lu kabur Lu kabur Itu kan bisnisnya Kevin Tapi lu ada disitu Lu kabur Lu kabur Lu kabur Lu kabur Lu kabur Itu anak pergi gak tau kemana Abis itu hilang gue Basic gue Yaudah dibeli aja deh Mau rugi masuk itu Oh enggak Enggak rugi Emang udah jalan Jalan-jalan Itu deh Jalan Boong Ih sumpah Download aplikasinya bisa Tadi di depan lu bilang Jalan-jalan Tapi kayak kita gak ngurusin Gitu loh Berarti bukan punya lu lagi Ya masih Masih Oh enggak rugi itu Kita gak pernah top up uang juga Terus kalau gak rugi Kenapa lu hilang waktu itu Loh bukan masalah rugi Karena kita melihat ada keuntungan tempat lain Nah kita ajak omnya untung Yang Yang mendingan lah ya Yang lebih untung Yang lebih Menyemangati Jadi setiap pagi kita bisa tepuk tangan Jangan gak ajakan receh gitu dong ya Ributnya Udah ribet Ini disuruh-suruh kerja sama ini Investor Iya Gak usah lah udah Bener Gue ikut yang satu itunya Iya Tenang Thank you brother ya Sukses terus ya bro ya Thank you Let's close this 5 4 3 2 1 And close the door Gak usah lah ya Terima kasih.